KASUS PERSEKUSI Tidak sesuai dengan harapan Kapolri Berdasarkan surat telegram dari Kapolri, Sus Melawati dimutasi menjadi kepala bagian perawatan personil Biro SDM Polda Sumatera Barat Jabatan Kapolri Solok, kota yang baru diberikan kepada Kepala Unit 2 Subdirektorat 4 Direktorat Tindak Pindana Narkotika Baris Krimpoli, AKBP Doni Setiawan Sudah memberikan statement kan, bahwa Kapolres-Kapolres, Kepala Kesatuan Kewilayaan harus tegas dan berani menghadapi persekusi Oleh sebab itu, beliau menilai adanya kurang tegasan dari Kapolres, maka sementara diganti Sebelumnya Kapolri, si Tito Karnavian juga sudah menyatakan akan mencopot Kapolres Solok bila terbukti Kapolres lemah dalam menindak aksi persekusi Berikut kutipan pernyataan Kapolri selengkapnya Baliknya yang di Solok, saya sudah beberapa kali menegur Kapolres untuk melindungi warga dari tindakan persekusi Bahkan saya sudah sampaikan, kalau saya anggap nanti penilaian saya Kapolres di Solok lemah, saya anggap lemah, takut, ya saya ganti Ganti yang berani dan tegas Kasus persekusi marak dan menyita perhatian masyarakat Polisi diminta menindak tegas para pelaku karena aksi persekusi dinilai mengancam penegakan hukum dan kebebasan berpendapat Persekusi, kata yang selama ini jarang terdengar Namun, kini aksi persekusi marak Aksi pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang ataupun kelompok orang bahkan disakiti Fiora Lovita misalnya, dokter asal Solok Sumatera Barat ini diteror dan diintimidasi Setelah mengunggah status terkait kasus dugaan konten pornografi antara Rizik Sihab dan Firza Huzen di akun Facebooknya Sebenarnya saya berharap setelah mereka datang menyuruh saya posting Terus datang lagi dengan petigi-petigi ormas Itu saya berharap selesai Ternyata beberapa oknum Beberapa oknum Saya tidak menyebutkan apa ya Ormas atau segala macam Beberapa oknum ternyata masih berusaha memblow up-nya Dan postingan-postingan permintaan saya Maaf saya dan mediasi itu Malah di blow up dengan kata-kata yang lebih Parah gitu menurut saya Tidak cukup dengan minta maaf Di Jakarta, remaja berusia 15 tahun juga menjadi korban persekusi Hingga remaja itu dan keluarganya harus dievakuasi ke tempat aman Tidak menunggu lama Polisi menangkap dua tersangka persekusi terhadap remaja tersebut Jadi kita mendapatkan Yang pertama adalah Nama AM nih ya Itu anggota FPI Umur 22 tahun ya Ini rumah di Cipinang ya Cipinang, JT Negara, Jakarta Timur Ini perannya bahwa tersangka berperan memukul dengan menggunakan tangan kiri Dan mengenai tipi sebelah kanan sebanyak tiga kali Itu disitu ya Kemudian yang kedua Atas nama M Ini swasta Rumahnya sama di Cipinang Muara Kecampatan Cipinang, JT Negara, Jakarta Timur Jadi perannya tersangka ini memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali Dan mengenai kepala bagian kanan korban Itu disitu Dan tersangka ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni Ini di Cipinang LSM jaringan penggerak kebebasan berekspresi dari Asia Tenggara, SEFNET Mencatat Sepanjang 2017 terjadi 59 kasus persekusi SEFNET menilai Persekusi meluas pasca bergulirnya kasus penisahan agama yang menjerat Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Banyak pihak mengecam aksi persekusi dan meminta polisi menindak tegas para pelaku Namanya tindakan persekusi kan tidak boleh Karena itu orang-orang yang merasa dilecehkan dengan kata-kata verbal Kekerasan verbal Itu harus diproses hukum Ini saya kira karena dahulu itu tidak pernah ditindak secara tegas Sehingga dianggap itu tindakan yang legal Padahal kan tidak Saya kira karena ada pelakukan ini ya Karena ada kasus-kasus tersebut Saya kira polisi harus menindak Persekusi tak hanya menjadi ancaman bagi penegakan hukum Melainkan juga kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia Butuh ketegasan negara untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak berhak melakukan tindakan atas persepsisi mereka sendiri Masyarakat juga dihimbau lebih bijak dalam menggunakan media sosial Tim Liputan, Metro TV Persekusi kami yang kakek persekusi atau perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau golongan tertentu oleh sekelompok orang Telah menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat di tanah air Lantas bagaimanakah Mabes Polri merespon kekhawatiran tersebut Apa yang saat ini dan akan dilakukan untuk mengakhiri persekusi yang meresahkan masyarakat Kita langsung saja bertanya kepada juru bicara Mabes Polri Kombes Pol, selamat pribadi Selamat siang Pak, selamat Ini sangat meresahkan masyarakat Sudah tercatat sejak awal tahun ini banyak sekali orang yang melapor Karena menjadi target atau korban dari intimidasi Ataupun tindakan keserangan-wenangan yang kita bilang sebagai persekusi Lantas apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk hal ini? Polisi banyak hal yang dilakukan Sesuai dengan fungsi dan peran kepolisian Yaitu memberikan pelayanan, hukum kepada masyarakat, perlindungan Kemudian penegakan hukum kepada masyarakat Kepada seluruh lapisan, tanpa kecuali Perbuatan main hakim sendiri Dari sisi hukum positif di Indonesia Itu tidak diizinkan Itu sudah salah ya? Sudah salah sama sekali, tidak boleh Siapapun secara individual maupun komunal Sendiri maupun bersama-sama Itu tidak boleh Jadi polisi dalam hal ini tidak harus menunggu laporan Saya lihat Polda Metro cukup reaktif dan itu bagus Cepat Dan kita tidak belum menunggu laporan Jadi bisa ada laporan Bisa langsung proaktif untuk menjemput Karena ini deliknya delik biasa bukan delik aduan Iya, deliknya delik biasa Jadi memang kalau misalnya sudah diketahui oleh pihak kepolisian Atau diadukan oleh masyarakat Secara cepat pihak kepolisian akan merespon gitu ya Pak Itu kewajiban petugas negara Sebagai tanda negara hadir Di dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Oke dan sejauh ini sebanyak apa Pak yang sudah dilaporkan Karena yang dilaporkan angkanya pasti banyak Tetapi yang tidak dilaporkan juga banyak Karena ada tekanan dari masyarakat yang mungkin takut untuk melaporkannya Iya Saya melihat mendengar dari KPAI Dan saya sudah komunikasi dengan KPAI Ada sekitar 50 kasus lebih kurang Dalam kurang waktu berapa lama 50 kasus? Kita tidak punya data yang valid soal ini Tetapi Saya melihat mungkin lebih dari ini Karena memang barangkali Ada adik-adik kita yang takut melapor Lebih baik mendelit ya Mendelit daripada melapor Karena kalau melapor akan menjadi objek sasaran mereka juga Mungkin lebih dari itu mungkin Jadi seperti fenomena gunung es sebenarnya ya Iya tapi yang jelas Kepolisian negara Republik Indonesia tidak akan diam Kapolri sudah perintah tegas kepada jajaran Bahwa main hakim di sendiri di Indonesia itu tidak boleh Dan akan ditindak secara tegas dan juga cepat ya Iya betul Akar permasalahannya seperti apa Pak sebenarnya Karena maraknya ini baru akhir-akhir ini Sejak awal tahun ini sudah banyak laporan Mulai banyak laporan Apa yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya? Iya ini kan sedang eforia bermain internet Kemudian eforia kebebasan Kebebasan menyampaikan pendapat Berekspresi melalui dunia internet Dunia maya Kita tahu kita ibaratkan bahwa dunia maya ini ibarat hutan Jadi tidak ada etika disitu Tidak ada aturan Tidak ada batas Tidak ada koridor Bahkan tidak ada sekolahnya disitu Sehingga apapun yang kalau dia ingin menyampaikan sesuatu Kalau tidak bijak akan kecemplung Kalau kita tidak hati-hati menggunakan internet Tidak bijak menggunakan internet Kita akan kecemplung Nah gerakan atau tindakan main hakim sendiri ini Pak Yang dipermasalahkan Yang terjadi belakangan ini Ini apa? Kenapa Pak? Akhir-akhir ini marak sekali? Iya Ini adalah gerakan yang terakhir ini cukup masif Dan viral Bapak Dan viral Karena orang-orang berkata di video Barangkali memang merasa tersentuh Merasa terganggu Tapi solusinya kurang pas Nah seandainya kan merasa terganggu Kita kan ada saluran hukum Ada saluran aspirasi Sehingga ada legitimasi hukum Dan ada legitimasi sosial Laporkan ke petugas-petugas yang berwenang Dalam hal itu ke kepolisian mungkin itu Kalau misalnya dikatakan bahwa Orang-orang ini memilih main hakim sendiri Karena adanya rasa distrust Tidak percaya kepada aparat kepolisian Akan menindak orang-orang yang meresahkan mereka Bagaimana pendapat dari pihak polisian? Sebaiknya Percaya pada polisi Karena negara dimanapun di seluruh dunia Polisi itu dibenci Tapi dicintai Kenapa dibenci? Polisi itu berkaitan dengan hak seseorang Berkaitan dengan kebebasan seseorang Yang kemudian demi undang-undang Atas perintah jabatan Seseorang itu dikekang kebebasannya Tapi atas perintah undang-undang Barangkali pada persoalan itu Polisi sebagai pengganggu utama Tidak disukai Dan itu resiko bagi petugas kepolisian Kalau tidak disukai Tapi seluruh petugas kepolisian Komitmen masih tinggi Kewajiban harus dilaksanakan Ketika ada gangguan komitmen Ini kita semua bisa pegang komitmen ya Pak ya? Harus Cepat? Tepat Jadi kalau ada laporan Langsung ditindak Kita tidak harus melewati birokrasi Kita harus menunggu lama Dan Ada tekanan-tekanan dari masyarakat Mungkin memang intimidasi Bahwa jangan Jangan dilaporkan Itu yang terjadi di masyarakat Sehingga masyarakat takut melapor Apa yang Bapak ingin katakan kepada masyarakat Yang takut melapor akan hal ini? Iya Melapor itu Ada melapor dengan cara-cara yang terbuka Ada melapor dengan cara-cara yang tertutup Terbuka langsung Terbuka langsung datang kepada kepolisian Untuk membuat laporan Kemudian secara formal melaporkan Dan Kemudian mendapatkan tanda bukti lapor Mungkin melapor yang informal Itu melalui jalur-jalur yang dia kenal Supaya Pak gerakan dia tertutup Dan kepolisian bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada dia Tetapi Hukum tetap tersalurkan Oke Jadi Tidak perlu takut untuk melapor Jadi intinya Pihak polisian secara tanggap Responsif cepat Juga akan menangani kasus-kasus ini Dan berharap juga laporan-laporan yang Ada pihak-pihak yang terintimidasi ini Bisa semakin banyak terlaporkan ya Pak ya? Polisi sudah diberikan SOP Untuk menerima laporan Baik formal maupun informal Kemudian bagaimana Cara bertindaknya Sudah ada urutan-urutan Oke Jadi dilaporkan Kalau ada Intimidasi atau persekusi yang ini Terjadi masyarakat Sebaiknya laporan terdekat Kalau tidak berani Lewat RT Lewat Pak Lurah Pak Lurah yang lapor Jadi polisi akan menindak cepat ya Pak Kita tunggu Bapak Semoga ke depan tidak ada hal-hal seperti ini lagi Terima kasih Bapak Atas informasinya siang hari ini Selamat siang Selamat siang Dan pemerintah berbagai persiapan Di Laksana Kepala